Pak Ari Cahya Nugra, Pak ya? Betul. Panggilan, Pak? Ari Cahya Nugra biasa dipanggil Acai atau Black. Acai, Pak ya? Ya. Bapak sendiri bertugas di mana? Di Mabes Polri. Mabes Polri. Dengan jabatan, Pak? Di Yanma. Pamin Yanma. Tidak ada jabatan. Langsung aja, Pak. Pada hari Jumat ya, tanggal 8 Juli, apakah benar saksi ada ditelepon oleh... Ya, ditelepon oleh Pak Verdi Sampuk. Betul. Saat itu saksi sedang berada di mana? Di kantor. Di baris krim. Tujuan saksi ditelepon untuk keperluan apa? Tidak tahu. Disuruh datang ke rumah 2 dan 3, tujuannya itu apa? Beliau hanya memerintahkan saya datang ke rumah, kemudian saya datang... Datang sendiri atau bagaimana? Kurang lebih ditelepon 17.30 dengan kalimat, Cai ke rumah saya sekarang, saya sampaikan siap jenderal, telepon ditutup oleh beliau. Kemudian karena saya posisinya di dalam ruangan, di kantor, saya mengajak AKP Irfan yang merupakan kasup nit saya. Jadi artinya saat itu saksi aja terdakwa ya? Ikut datang ke rumah Pak Verdi Sampuk. Sampai di situ jalan berapa? Menggunakan sepeda motor, karena yang saya tahu rumahnya Pak Verdi Sampuk itu di Kemang, di Bangka Kemang. Makanya saya sama Pak Irfan datang pertama kali tidak ke Dorendiga namun ke Kemang. Sampainya di sana, tidak ada aktivitas apapun. Saya mencoba menelpon supir dari pinggir jalan, karena Pak Irfan yang mengendari motor. Saya coba telpon supir Pak Verdi, kemudian tidak diangkat. Setelah kurang lebih 5-10 menit, supirnya atas nama Daden telpon kembali ke saya. Saya jelaskan bahwa saya telpon Daden ini dalam rangka karena saya diperintahkan Bang Hadabapak untuk datang ke rumah. Cuma saya sampai di rumah. Bangka Kemang kok tidak ada aktivitas? Daden menjelaskan bahwa posisi Pak Kadif Ropam ada di rumah Aspol Dorendiga. Baik, artinya selanjutnya saksi bersama Terdawa datang ke rumah Pak Verdi Sampuk? Iya. Sampai situ sekitar pukul? 18.30 atau 18.45. 19.30. Sampai di situ? Apa selanjutnya yang saksi lakukan? Sampainya di sana, terdakwa hanya di luar saja. Terdakwa berdiri di luar ya? Terdakwa di luar. Terdakwa di luar saya tidak tahu aktivitasnya apa. Karena saya pribadi yang dipanggil oleh Pak FS. Saya masuk lewat pintu samping. Kurang lebih setelah saya melewati pagar, posisi saya setelah melewati pagar, posisi Pak FS ada di meja. Di meja yang mulia hakim. Beliau sedang merokok sendirian. Menggunakan pakaian PDL dan celana PDL. Tapi alas kakinya saya lupa. Dengan wajah yang, mohon maaf, tidak seperti biasanya. Wajahnya merah seperti orang marah atau kecewa. Beliau masih merokok sendirian. Setelah rokok dimatikan, baru saya berhati mendekati beliau untuk melaporkan. Mohon izin, Jenderal. Arit saya, Jenderal. Mohon perintah, Jenderal. Terima kasih.